Mengenal lubang hitam yang ternyata bukan lubang Beberapa tahun terakhir dunia sains ramai diberitakan kejadian penting yaitu tentang ilmuwan yang berhasil memotret lubang hitam atau black hole untuk pertama kali Apa itu lubang hitam? Kenapa lubang ini jadi demikian penting? Kenapa pula ia hitam? Lalu apa untungnya kalau ilmuwan berhasil memotretnya? Lubang hitam sebenarnya bukan lubang Justru sebaliknya ia adalah sebuah benda padat yang sangat padat Demikian padat sehingga gravitasi yang ia miliki sangat kuat Demikian kuat sehingga apapun yang berada di bawah pengaruh gravitasi akan tersedot olehnya Tidak bisa pergi meninggalkannya termasuk cahaya sekalipun Seberapa padatkah lubang ini? Ilustrasinya kalau semua materi di bumi ini dipadatkan sehingga separat lubang hitam maka ukuran bumi ini hanyalah sebesar sebuah koin Benda-benda di ruang angkasa biasa diamati melalui cahaya yang ia pancarkan Bintang-bintang bisa diamati karena memancarkan cahaya Benda-benda lain seperti planet, bulan, dan asteroid tidak punya sumber cahaya Tapi mereka memantulkan cahaya yang diterima oleh bintang Lubang hitam tidak demikian Ia tidak memantulkan cahaya Semua cahaya yang datang diserapnya Dalam ilmu fisika, sebuah benda terlihat berwarna tertentu karena memantulkan cahaya yang berwarna tertentu Bila menyerap semua cahaya, benda akan berwarna hitam Karena tidak memancarkan cahaya, pengamatan terhadap lubang hitam menjadi sangat sulit Perlu teknologi tinggi untuk melakukannya Karena itu setelah puluhan tahun mencoba dan mencari Barulah beberapa tahun lalu ilmuwan berhasil memotretnya Sebelum jauh kita membahas bagaimana ilmuwan bisa mengamati lubang hitam Kita perlu tahu dulu apa itu lubang hitam Meski baru bisa diamati sekarang Lubang hitam sebenarnya sudah lama diteorikan Gagasan tentang adanya lubang hitam dengan sifat seperti lubang hitam ini Sudah disampaikan oleh astronom John Michel pada 1784 Tapi tidak mendapat banyak perhatian Di tahun 1920-an, Albert Einstein menyampaikan gagasannya tentang teori relatifitas yang juga berhubungan dengan gravitasi Dari persamaan matematik yang disampaikan Einstein itu, Carl Schwarzschild meramalkan adanya suatu titik yang maha padat Yang gravitasinya sangat kuat Ada lagi sejumlah perhitungan teori relatif yang dibuat oleh ilmuwan lain Tapi pada masa itu tidak ada menghadirkan bukti dari hasil pengamatan Tanpa bukti hasil pengamatan, semua perhitungan tadi hanyalah imajinasi matematika belakang Tapi apa itu lubang hitam? Gravitasi membuat semua benda di alam semesta ini tarik menarik Setelah peristiwa Big Bang, partikel-partikel materi mulai terbentuk Mulanya partikel elementer yang sangat kecil, kemudian terbentuk proton, elektron, dan netron Satu proton yang bermuatan positif dan satu elektron yang bermuatan negatif berikatan akibat gaya listrik Yang bekerja antara keduanya membentuk atom hidrogen, yaitu atom yang paling sederhana Atom-atom dan partikel-partikel bergerak dalam kecepatan tinggi saling bertabrakan Tabrakan dengan kecepatan maha tinggi itu menghasilkan reaksi fusi, yaitu penggabungan atom-atom Reaktor tempat terjadinya reaksi fusi adalah bintang-bintang Atom-atom hidrogen dan berbagai partikel, yaitu netron dan elektron yang terbentuk tadi Berkumpul, saling tarik menarik, dan bergerak dengan kecepatan maha tinggi Dalam gerakan acak itu terjadilah tumbukan antara atom Tumbukan itu menghasilkan reaksi fusi, yaitu bergabungnya inti atom, membentuk atom baru Atom hidrogen yang bertumbukan membentuk isotop hidrogen berat Yang intinya berupa satu proton dan satu netron Isotop-isotop ini bertabrakan lagi menghasilkan atom yang lebih berat, yaitu helium Helium memiliki inti yang terdiri dari dua netron dan dua proton Reaksi inti tadi menghasilkan energi yang sangat besar Menimbulkan panas yang sangat tinggi Suhu di inti matahari mencapai 15 juta derajat Panas yang demikian tinggi ini akan menghasilkan tekanan Yang mendorong partikel-partikel tadi bergerak keluar Melawan gaya gravitasi yang mendorong mereka untuk berkumpul Pada sebuah bintang, keseimbangan antara gaya tarik gravitasi dan gaya dorong tekanan membuat bintang itu terjaga bentuknya dan menjadi sebuah bola yang maha panas Tapi bintang itu tidak abadi Pada bintang yang berukuran kecil dan sedang seperti matahari kita, reaksi tadi suatu saat akan berhenti Kalau tidak ada lagi hidrogen, setelah semua bereaksi membentuk helium Maka bintang itu akan kehilangan gaya dorong Atom-atom akan berkumpul membentuk padatan yang sangat padat Dan sedikit berpendar akibat sisa energi fusi tadi Padatan ini disebut diliput putih Pada bintang yang lebih besar, kira-kira berukuran 25 kali matahari kita Reaksi inti tidak berhenti pada helium Atom-atom helium akan bergabung membentuk atom yang lebih besar, yaitu berilium Selanjutnya atom-atom akan terus berfusi membentuk atom lain lagi yang lebih besar Begitu terus hingga terbentuk atom besi Nah, atom-atom besi ini tidak lagi dapat bergabung melalui reaksi fusi karena energi yang tersedia sudah tidak cukup Sama seperti bintang kecil tadi Bintang besar ini akan kehilangan keseimbangan karena tak lagi ada gaya dorong ke luar Atom-atom tadi akan bergerak, saling tarik menarik, berkumpul pada satu titik lalu meledak Ledakan inilah yang disebut supernova Dan supernova ini sudah diamati manusia sejak abad pertengah Setelah ledakan tadi, atom-atom yang tersisa akan membentuk padatan yang sangat padat Sehingga gravitasinya sangat kuat Inilah lubang hitam Karena lubang hitam bersifat menarik apa saja yang ada di dekatnya Maka ia bisa saja menyedot lalu menelan sebuah planet atau pakan bintang Bisa pula dua lubang hitam yang berdekatan saling tarik menarik kemudian bergabung menjadi satu Inilah yang disebut tabrakan lubang hitam Ada lagi bentuk lain lubang hitam yang tidak berasal dari sisa ledakan bintang Mirip dengan terbentuknya bintang tadi Partikel-partikel bergerak tarik menarik berkumpul Langsung membentuk padatan tanpa lebih dahulu membentuk bintang Jadi menurut teori Ada lubang hitam yang terbentuk langsung dari proses Big Bang Dan lubang hitam jenis ini jauh lebih besar dari yang dibentuk oleh supernova tadi Tapi apa bukti teori itu? Itulah yang mendorong pala ilmuwan untuk mencari lubang hitam Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin bisa melihat sesuatu yang hitam? Nah ini yang menarik Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang hitam? Sebenarnya kita tidak bisa melihatnya Yang bisa kita lihat adalah sesuatu yang memantulkan cahaya Benda hitam yang kita lihat sehari-hari sebenarnya tidak benar-benar hitam Masih ada pantulan cahaya dari benda itu sehingga kita masih bisa melihatnya Bila sebuah benda benar-benar hitam Bagaimana kita bisa melihatnya? Yang bisa kita lihat adalah tepinya Tepi itu batas antara hitam dan yang tidak hitam Kita tidak bisa melihat benda hitam Tapi kita bisa melihat batas itu Itulah yang dipakai oleh ilmuwan untuk melihat lubang hitam Di dekat sebuah lubang hitam segala sesuatu akan tersedot Tapi ada batas Di luar batas itu sesuatu yang tidak bisa tersedot Gas-gas yang bergerak di sekitar batas itulah yang berpendar menghasilkan cahaya yang bisa diamati Lubang hitam yang berhasil di potret ini berukuran sangat besar dan sangat jauh Jaraknya 54 juta tahun cahaya dari bumi kita Terima kasih telah menonton!